Bagaimana saya harus bergelut dalam dunia kesenian sejak kuliah itu? Bagaimana saya belajar dari lingkungan teman-teman di sekitar kampus, lalu di luar kampus, dan akhirnya saya terjerumus di dunia kesenian dengan situasi yang saat itu memang di Bandung itu tidak seperti di kota-kota lain, tidak seperti Jogja mungkin. Karena di Bandung itu menjadi seniman itu suatu pilihan yang berat untuk menjadi seniman di Bandung, sehingga segala risiko akan dihadapi. Terutama persoalan-persoalan bagaimana masyarakat sekitar melihat seniman itu masih sesuatu yang absurd untuk masyarakat sekitar saya. Dan pada akhirnya saya harus berjuang sendirian untuk mencapai saya menjadi seniman. Saya kira dari sana saya mulai menyadari bahwa kesenian itu di Bandung itu seperti hukum alam. Banyak teman-teman saya bertumbang, tidak meneruskan berkesenian, memilih bekerja, karena mungkin situasi saat itu memang di Bandung tidak bisa menghidupi hidup itu sendiri. Jadi, sehingga kesenian itu nyaris lebih bagaimana menghidupi kesenian. Beda dengan mungkin sekarang terbalik gitu ya. Sekarang itu kesenian menghidupi senimannya. Kalau dulu senimannya yang menghidupi kesenian. Nah, selesai dari TB saya tahun 1993, 7 tahun saya bergelut di kampus untuk mencari celah masuk menjadi seniman itu. Sehingga dalam jangka 7 tahun itu mengalami sesuatu yang mungkin berat waktu itu. Itulah tadi yang disebut dunia kesenian itu absurd gitu. Di sana lah mungkin proses saya yang sesungguhnya. Kalau secara mulai berkarya baik, pas masa kuliah itu ya, udah mulai bikin karya ya? Ya, tunggu dulu ya. Ya, enggak. Jadi, sejak emang proses dalam perkulihan itu memang ada proses berkesenian. Di sana memang seperti waktu kuliah itu membuat sebuah kelompok sumber waras dengan teman-teman. Ada Aramayani, ada Dianto, ada Andarmanik, Wanintan Sirait dan banyak lagi teman-teman. Termasuk kita Ruby Swage. Sebagai, itu membuat sebuah kelompok sumber waras. Itu kelompok sumber waras itu mungkin kalau sekarang itu performa art ya. Nah, dulu itu kita masih belum punya nama. Apakah itu sebuah eksperimental seni rupa? Apakah, apa pokoknya kita melakukan bentuk lain dari seni rupa? Lalu setelah bubar kelompok itu, saya juga membuat lagi kelompok penengkel jahe. Itu juga sama, hampir mirip sebenarnya dengan sumber waras. Itu cikal bakal performa art di Bandung, saya kira munculnya gerakan itu. Sehingga banyak teman-teman dari penengkel jahe itu terjun di performa art. Tapi selain berpenggungan art itu, saya juga terus menekuni dunia seni rupa saya, misalnya saya memilih drawing. Dan karena seni grafis itu, ada persoalan lain ketika dibawa ke studio di rumah. Pertama, harus mempunyai ruang yang khusus karena berhubungan dengan dunia kimia, pengasaman segala macam. Belum lagi tempat studio itu tidak cukup untuk tidak terlalu leluasa untuk berkarya seni grafis. Sehingga saya memilih drawing. Proses drawing itu juga, saya kira cukup menarik untuk saya. Karena di saat orang-orang nyaris tidak memperhatikan drawing sebagai karya seni rupa, sebagai karya utuh, sebagai karya seni mandiri, saya mencoba untuk membangun itu. Ketika saya ngotot dengan karya-karya drawing, bikin instalasi drawing segala macam. Dan mungkin puncaknya ketika saya dapat penghargaan Philip Morris itu di Indonesia dan ASEAN itu, di sana mulai drawing itu jadi booming di mana-mana gitu. Sehingga itu yang membuat saya percaya diri semakin tinggi gitu. Saya harus memilih dunia seni rupa di wilayah drawing. Selain itu juga bocoran-bocoran visual dari performa art itu muncul ke drawing gitu. Jadi saya tidak bisa memisahkan antara karya drawing saya dengan performa art saya. Jadi selalu ada unsur saling masuk gitu ya. Termasuk juga instalasi juga seperti itu. Jadi ada kait-mengkait. Karena saya itu produk order baru, otomatis susah sekali saya melepaskan itu. Sehingga tema-tema yang saya angkat itu tema-tema sosial, tema-tema politik, tema-tema korupsi segala macam. Jadi hubungannya memang dengan ketidakadilan di negeri ini. Itu yang saya angkat sebetulnya dari dulu sampai sekarang. Yang paling penting bagi saya itu sebenarnya setelah lulus itu, saya disertakan dalam Bienal 9 di tim. Itu sebuah Bienal yang fenomenal saya kira. Karena dari Bienal 9 itu lahir seniman-seniman sesungguhnya di sana. Ada Bedang Gristanto, ada Heridono, ada beberapa seniman lain yang... Saya kira saya itu bareng-bareng dengan saya juga di sana. Karena karya-karya yang dipamerkan itu lebih... Karya-karya yang tidak seperti biasanya, ada instalasi segala macam. Dan kebetulan saya juga karya yang saya pamerkan itu instalasi seni grafis. Itu di tahun 94. Setelah kias ya? Saya kira sebelum... Pokoknya 93-94. Akhir 93, awal 94. Itu... Hampir semua seniman itu menampilkan karya-karya performa art, instalasi, dan mungkin sisanya ya karya lukis biasa. Karya saya itu, itu apa, seni grafis. Kebetulan ini, saya ada... Ini waktu itu karya saya seperti ini. Ini kebetulan masih ada sedikit dokumentasi zaman itu. Ulasan-ulasan dari media? Ya, ini ada ulasan-ulasan dari media, sehingga... Mungkin salah satunya... Bentuk-bentuk yang tidak lajim saat itu. Karena instalasi masih belum... Belum begitu populer di kita ini. Selain itu juga saya banyak juga ikut pameran-pameran bersama dengan beberapa seniman Jogja, Bandung. Terus... Ada beberapa event penting seperti... Aduh, saya itu lupa sekali, banyak sekali sebenarnya yang zaman-zaman itu pameran. Dan mungkin yang paling fenomenal juga ketika saya pameran yang di Amerika itu. Itu karena saya bikin performa art, dan dilarang sama polisi begitu itu. Karena saya mengangkat persoalan kekerasan di Indonesia. Juga ada beberapa pameran-pameran lain yang saya kira... Mungkin tercatat di beberapa peristiwa-peristiwa sendiri puasa hati itu. Saya biasanya... Dari hati dulu ya, dari hati melihat... Misalnya ke... Misalnya kasus korupsi ya, misalnya. Itu... Akhirnya muncul... Satu keberpihakan saya terhadap... Anti korupsi itu. Sehingga muncul satu gagasan, misalnya... Bagaimana saya harus menampilkan ikon-ikon yang berhubungan dengan korupsi. Misalnya... Mungkin yang umum mungkin seperti tikus ya. Lalu... Ada beberapa ikon lain, misalnya... Simbol... Simbol dari... Orang-orang yang... Tertindas, misalnya. Atau... Misalnya saya selalu... Membawa... Selalu membawa... Setrika itu. Setrika yang lama, yang... Yang arang itu. Itu juga terinspirasi dari... Dulu itu ada sebuah buku. Buku namanya itu... Taman Pirdaus. Itu menceritakan si Karma dan si Soleh. Jadi menceritakan... Peristiwa neraka. Bahwa orang-orang yang... Jahat, orang-orang yang korupsi itu akan... Akan... Terkena hukuman di setrika badannya. Segala macam. Nah itu juga... Masuk ke saya. Memori itu. Masuk... Sehingga setrikaan itu selalu... Ada di mana-mana gitu. Ada di performance art, ada di... Karya drawing saya. Sampai sekarang itu masih. Selain itu juga... Unsur... Komik itu seperti masih... Muncul juga di saya. Karena... Memori itu komik juga besar sekali terhadap saya. Komik-komik masa lalu itu yang... Saya dicekokin bapak saya. Sehingga itu memunculkan visual... Apa... Semacam... Semacam... Narasi... Cerita ya. Jadi... Selalu saya itu... Berkah itu selalu seperti bercerita. Menceritakan ini... 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 Sehingga saya menemukan... Eh... Bentuk lain dari setrika... Eh... Dari apa... Persoalan negeri ini... Misalnya bendera yang khusus setrika gitu. Itu muncul di performance art... Juga muncul di karya-karya... Eh... Drawing. Sehingga si setrika itu terus berkembang. Ada yang... Setrika di atas kepala misalnya. Menyetrika apa... Otaknya yang sudah... Rusak misalnya. Ada juga yang... Apa... Selalu dibawa-bawa kemana-mana setrika misalnya. Dalam perjalanan ke... Jadi posisi setrika itu sebagai... Bisa sebagai diri saya yang... Pengen menyetrika... Bisa juga... Eh... Siapapun yang... Akan menyetrika. Mungkin karena... Pusing juga nih... Lihat... Apa... Situasi yang... Kusut terus gitu. Sehingga muncullah... Icon itu. Mungkin sampai sekarang masih selalu ada... Muncul itu. Kalau yang model... Apa namanya... Negatif film itu... Mulai kapan, Mas? 2008. 2008. Hmm... Ini juga... Apa... Awalnya dari... Waktu itu saya... Jadi kurator di Taman Budaya... Jawa Barat. Kurator Sini Rupa. Dan saya... Selalu menyaksikan... Apa... Seragam... Apa... Pemda ya... Pemda ya... Ehm... Banyak sekali penyelewengan... Penyelewengan... Apa... Ehm... Perilaku... Apa... Dari teman-teman... Seragam... Seragam itu... Sehingga berkembang... Sehingga itu yang ide awalnya itu... Dari... Persoalan... Apa... Korupsi yang ada di... Karena harus dibenarkan dari Pemda dulu misalnya... Nah saya melihat itu... Sebagai... Apa... Persoalan besar... Karena... Ehm... Akhirnya muncul... Karya-karya apa... Dari kain... Seragam Pemda misalnya... Ini seragam Pemda yang... Coklat... Coklat... Coklat yang CP itu... Saya... Drawing dengan... Pensil putih... Itu... Saya menggambarkan tentang... Oknum sebenarnya... Bukan... Bukan keseluruhan seperti itu... Jadi... Negatif itu kan... Seperti... Negatif film ya... Jadi persoalan negatif yang saya angkatnya... Sehingga berkembang... Muncul... Seragam-seragam yang lain... Misalnya... Kejaksaan... Kepolisian... Tentara... Atau... Seragam-seragam yang lain... Ada di... Negeri ini... Termasuk juga... Apa... Seperti dunia... Cinderupa seperti ini... Saya menggambarkan... Yang di belakang saya ini... Ini karya-karya... Ini karya tentang... Apa... Bagaimana... Perlaku abu-abunya... Para... Kurator kita misalnya... Satu sisi... Dia berpihak... Ke... Wilayah... Seni... Misalnya... Satu sisi berpihak juga... Ke wilayah... Pasar... Sehingga... Saya menganggap sebagai abu-abu... Nah... Tapi... Saya angkat di sini itu... Sebuah... Apa... Sebuah perjamuan terakhir... Ketika... Booming seni rupa di... Kita ini... Semakin... Apa... Meresahkan gitu... Sehingga... Saya muncul lah... Karya seperti ini... Ini... Ini sebenarnya... Toko-toko kurator... Bandung ini... Yang selalu... Berada di wilayah-wilayah itu... Wilayah abu-abu... Jadi... Saya selalu dalam... Karya itu selalu ada kritik-kritik... Tidak hanya... Persoalan... Yang disebutkan tadi itu... Juga ada persoalan... Seniman yang... Apa... Menyimpang... Saya kira saya juga bisa... Saat... Perlu juga untuk mengkritik... Mengkritisi itu... Karya-karya... Apa... Seperti ini... Sebenarnya... Setidaknya... Ada... Nyampe juga ke ini... Seperti penegakan hukumnya misalnya... Ketika... Saya pameran ini... Itu... Akhirnya... Ada... Sebuah lembaga anti korupsi... Mengajak... Kolaborasi dengan saya... Seperti ICW di Jakarta itu... Itu... Sempet... Kerja bareng dengan saya... Karena... Ini persoalannya juga bisa... Menyampaikan itu... Sehingga... Mereka juga menyampaikan itu... Ke... Apa... Publik... Hukum itu sendiri... Iya... Kalian tadi... Pilihan-pilihan... Ini dibikin... Performen art aja lah... Atau... Ini... Dibikin... Drawing aja lah... Itu tuh... Pertimbangannya apa? Pertimbangannya... Visual sebenarnya... Ketika... Saya pengen... Mem... Memvisualkan... Satu bentuk... Tikus misalnya yang... Tadinya... Tidak ada bisa muncul gitu... Itu kan... Perlu... Apa... Bentuk... Performen art... Misalnya... Ada... Apa... Saya... Karena mungkin latar belakang saya... Sini grafis... Sehingga ketika... Ehm... Mencetak sesuatu itu... Misalnya... Ehm... Misalnya ini... Ini ada... Ada... Apa... Stensil seperti ini misalnya... Sehingga ketika... Ehm... Ini ditaruh di... Satu bidang ini... Lalu saya... Ehm... Munculkan di serbuk... Dengan serbuk... Bedak misalnya... Ketika ini diangkat... Ini muncul visual lain gitu... Lain itu... Itu hanya bisa dilakukan oleh... Performen art gitu... Walaupun hasil akhirnya jadi karya... Dua dimensi... Tapi... Unsur... Apa... Ehm... Orang akan merasa... Apa... Sesak gitu... Ketika... Debu ini... Berada di... Sekitar... Ehm... Masyarakat yang... Atau audien yang melihat itu... Sehingga kesesakan itu merasakan... Ehm... Bahwa inilah sesaknya... Dunia korupsi di negeri ini gitu... Seperti itu... Ehm... Dengan dua dimensi... Dengan dua dimensi gitu... Tapi... Unsur-unsur... Media ini... Ada benang merahnya juga gitu... Selalu muncul juga di sini... Walaupun bentuknya yang berbeda gitu dengan... Dengan... Dengan apa... Performen art... Ya seperti ini... Tadi serbuk gitu... Putih gitu... Itu ketika saya sebenarnya menggarap... Tema-tema tentang kesalahan negatif ini... Ehm... Perbedaannya juga... Mencolok saya kira ya... Mencolok... Karena... Mungkin... Generasi saya lebih... Ehm... Udah terbiasa dengan... Situasi yang... Apa... Ehm... Militan... Situasi yang... Ehm... Ketika melihat... Ehm... Seniman-seniman sekarang itu... Anak muda sekarang itu... Itu kembali lagi mengkotakan lagi gitu... Apalagi ketika zaman... Booming seni lukis itu... Mereka... Seperti eksklusif... Ada di wilayah... Pasar gitu... Tidak lagi melirik ke... Persoalan... Apa... Kehidupan gitu... Karena... Bagi saya juga... Sini lupa itu harus... Harus berada di masyarakat... Sebagai pencatat... Kalau menurut saya... Tidak melulu... Untuk... Apa... Ehm... Bagian dari pasar... Walaupun... Karya saya juga bisa... Apa... Masuk juga ke pasar sebenarnya... Karena... Ehm... Mau tidak mau juga ada... Ada lirikan... Pasar juga melihat saya seperti itu... Walaupun tidak... Tidak sebanyak yang... Yang terjadi sama... Teman-teman... Apa yang... Berada di wilayah itu gitu... Wilayah pasar itu... Menurut saya negatifnya... Tidak... Tahan banting... Seniman itu tidak tahan banting untuk... Efek kesenimannya... Efek kesenimannya... Ehm... Ketika... Pasar itu... Ehm... Runtuh misalnya... Saya kira banyak... Seniman yang gelung tikar gitu... Seniman-seniman yang... Hidup di sana... Mau masuk lagi ke dunia kesenian yang sesungguhnya... Udah... Udah berjarak gitu... Terputus gitu... Beda dengan... Teman-teman... Apa yang... Dari awal... Itu... Berada di wilayah... Dua-duanya itu... Bisa masuk ke sana kemari gitu... Efek positifnya mungkin... Yang... Yang pasar mungkin bisa... Ehm... Mengeksplorasi... Apa... Karya dengan... Enak sebenarnya ya... Karena... Kekuatan... Apa... Ehm... Pemodal itu... Itu besar pengaruhnya sebenarnya... Mungkin berbeda dengan... Ketika... Teman-teman saya yang... Berikut bila itu... Ketika mau... Membuat karya yang... Ehm... Apa... Diinginkan itu... Tidak punya dana untuk membuat itu... Itu persoalan mungkin... Ya ada efek negatif positifnya lah... Bukan saya menyalahkan semua itu... Saya kira ada juga pentingnya juga... Itu secara itu ya... Efeknya secara... Secara materi ya... Secara materi... Tapi... Untuk perkembangan seni rupa... Untuk perkembangan seni rupa... Juga... Saya kira tidak... Tidak terlalu berkembang menurut saya... Karena... Seperti mengulang lagi... Seperti mengulang... Ehm... Apa... Beberapa seneman-seneman yang... Mengulang seperti apa yang dilakukan... Ehm... Yang sebelumnya... Yang sebelumnya misalnya... Apalagi misalnya... Ketika... Apa... Sebuah karya... Pop art... Misalnya yang... Mengulang lagi kan... Seperti dilakukan... Andi Warhol misalnya... Dan itu disahkan oleh pasar gitu... Sehingga pencarian dari seneman itu... Nyaris seperti tidak... Terlalu besar gitu... Ya menurut saya... Enggak tahu... Persoalan ini... Kalau menurut saya seperti itu... Ada... Ada... Persoalan yang... Yang tidak... Apa... Tidak memberikan... Pencerahan untuk... Untuk... Sejarah seni rupa... Karena... Saya sempat mengalami... Apa... Lelah gitu... Misalnya masuk ke... Ke sebuah event... Pomeran besar gitu ya... Di... Sebuah galeri yang besar... Itu tidak memberikan... Kebanyakan tidak memberikan sesuatu yang... Wah ini... Kebaruan gitu... Nyaris seperti... Ah dulu juga ada... Ada seperti ini... Bukan... Bukan sesuatu yang... Apa... Kebaruan... Kebaruan lagi gitu... Bukan lagi... Misalnya... Wah sudah sampai... Di sini seni rupa... Nyaris ada yang... Ada yang... Apa... Sudah... Sudah enek gitu... Di... Di... Mata kita gitu... Itu lagi... Ya memang... Karena... Itulah mungkin... Saya... Produk... Produk... Order baru ya... Jaman order baru yang selalu... Selalu negatif terhadap... Apa... Persoalan... Apa... Pemerintahan misalnya... Eh... Sehingga itu... Selalu dimunculkan... Ketika misalnya... Kalau... Kita melihat... Pejabat-pejabat negara itu kan selalu... Misalnya pakai peci... Pakai jas... Sehingga... Eh... Memakai peci itu... Bukan berarti... Suci di sana tadi... Tapi juga bisa berarti itu... Sebagai... Sebagai kekuasaan... Apa... Pemerintahan... Misalnya... Eh... Selain itu juga saya... Mencoba... Membentuk sebuah identitas... Apa... Senir rupa... Visual... Visual... Negeri ini sebenarnya... Lebih ke sana... Jadi saya... Yang saya ceritakan juga... Persoalan negeri ini... Persoalan manusia negeri ini... Dan persoalan... Apa... Eh... Problema... Negeri ini... Jadi... Mungkin lebih ke wilayah sana itu... Simbol-simbol itu... Tapi... Itu kalau... Dirulut itu ada pengaruhnya dari siapa gitu enggak? Itu pengaruhnya dari komik itu... Saya kira dari komik ya pengaruh itu... Dari komik... Dari komik... Karena... Pencarian... Apa... Bentuk... Saya itu... Lebih... Lebih mencoba untuk... Mencari... Bentuk ke... Kesini... Kembali ke... Kita gitu... Kayak misalnya... Komik-komik jaman-jaman saya itu kan... Komik-komik yang dibuat oleh... Para... Apa... Seniman yang... Tidak terpengaruh oleh... Oleh visual... Luar ya misalnya... Sehingga... Gestur tubuh... Apa... Kostum juga... Itu... Saya... Masuk ke... Persoalan... Apa... Di sini... Yang... Sehari-hari... Keseharian itu... Mungkin... Peci itu tidak... Tidak asing untuk kita sebenarnya kan... Tapi itu bisa jadi sebuah identitas untuk... Untuk... Apa... Sebuah visual... Walaupun misalnya setelan jelas ketika pakai peci... Itu bukan... Bukan... Apa... Sesuatu yang... Apa... Asing itu bagi kita... Pasti itu akan... Menceritakan... Wah itu orang Indonesia gitu... Pasti... Apalagi hitam peciknya... Ya... Paling di sana Jawa... Termasuk juga ada... Apa... Kayak buah semangka... Itu... Buah semangka juga... Ada juga... Selalu muncul juga... Buah semangka itu... Itu... Tapi kalau buah semangka... Saya memunculkan ketika... Persoalan kekerasan disini... Kekerasan disini kan seperti... Setiap hari ada terus ya... Jadi imun untuk kita gitu... Hubungannya bagaimana dengan semangka itu? Semangka itu kan... Bentuknya bulat... Hijau... Seperti manusia yang... Kita melihat kepolosan manusia... Kecerdasan manusia... Ketika... Manusia itu... Dilukai gitu... Muncul... Sebuah luka gitu... Jadi ketika semangka itu... Ketika di... Dipecahkan itu kan... Suatu yang... Dramatik... Beda dengan semangka yang di... Kupas gitu mungkin... Jadi saya menggambarkan semangka itu... Seperti menggambarkan... Sebuah persoalan manusia... Indonesia yang... Yang... Menghadapi kekerasan itu... Selalu ada di mana-mana gitu... Kita selalu tidak aman di mana-mana gitu... Di lingkungan... Kita sendiri juga... Apalagi sekarang itu semakin... Semakin mengerikan itu kekerasan itu... Satu kekerasan itu tidak... Tidak jadi orang itu... Takut lagi gitu... Biasa-biasa aja orang... Kemarin ada pembunuhan di sini misalnya... Besok... Biasa lagi aja gitu... Pengaruh media itu ya... Pengaruh media juga ya... Mungkin salah satu itu pengaruh media... Atau juga... Pengaruh keseharian juga sih... Ada geng motor... Misalnya di Bandung... Di mana-mana... Itu... Itu terjadi gitu... Seperti itu... Lalu juga ada... Apa... Icon lain misalnya... Simbol... Kambing misalnya... Kita itu selalu... Berhadapan dengan... Apa... Persoalan kambing hitam misalnya... Persoalan yang selalu dijadikan... Apa... Bahwa... Kita akan... Sewaktu-waktu akan... Akan jadi korban gitu... Atau dikorbankan gitu... Kalau secara visual... Memang... Konstannya... Agak... Bilat... Betul... Betul... Mungkin karena... Latar belakang... Latar belakang saya itu... Dari sini grafis... Lalu hitam putih... Drawing... 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 Tidak terlalu... Ya... Masih dipakai itu... Masih... Selalu... Menghitamkan itu... Menggelapkan itu... Selalu... Selalu... Selalu lebih dominan... Saya itu... Persoalan-persoalan itu... Mungkin hitam putih itu... Misalnya ketika... Sebuah... Saya sebab... Ketika pameran tunggal itu... Apa... Eh... Publik yang datang itu... Intel misalnya... Intel itu banyak sekali... Misalnya untuk... Untuk... Mengoperasi karya saya... Eh... Lalu misalnya juga... Apa... Eh... Ketika perpuman Aceh itu... Misalnya... Eh... Berada di ruang... Ruang... Publik misalnya... Hmm... Itu juga pasti akan menemukan... Apa... Persoalan... Manusia... Yang... Kadang-kadang apaan itu... Misalnya... Tujuh atau enggak setuju itu ya... Ya... Pasti itu ada... Tapi selama ini... Eh... Respon... Banyak ya... Itu lebih banyak respon yang... Eh... Suka gitu dengan... Perilaku kita gitu... Karena... Eh... Semacam... Adat... Pritiwa yang mewakili mereka... Seperti itu... Ketika saya mengangkat... Persoalan... Korupsi gitu... Misalnya... Saya... Di atas meja... Makan... Eh... Kue yang enak misalnya... Iya... Pakai peci... Pakai jazz itu... Makan... Kue... Eh... Kue tar itu yang... Yang... Kelihatan... Enak itu... Itu... Respon publik juga... Eh... Wah ini persoalan korupsi mungkin gitu... Iya... Sampai juga persoalan itu... Kalau di Bandung... Saya kira... Cukup... Cukup... Terespon ya... Masyarakat ketika saya misalnya... Tema yang saya angkat tentang lingkungan misalnya... Itu... Eh... Misalnya kasus... Kasus misalnya... Apa... Bebakan Siliwangi... Kita juga... Misalnya kasus Bebakan Siliwangi... Yang direbut mau jadikan... Apa... Ruang kapitalis misalnya... Sebuah hutan dunia yang akan... Dihabisi... Itu... Kita dengan gerakan... Apa... Eh... Publik itu... Cukup mendapatkan respon yang positif... Itu... Karena... Semua orang... Merasa... Apa... Melawan itu... Melawan... Persoalan-persoalan... Ketidakadilan terhadap lingkungan itu... Itu... Itu ada beberapa yang saya lakukan... Dan... Mungkin dengan kelompok keruh terutama... Itu... Ketika melihat... Apa... Keruh... Keruh... Itu... Kelompok keruh itu... Saya... Kampis... Bisnis Senjaya... Ada Rahmat Kebaril... Ada Dianto... Deden Sambas... Itu selalu... Apa... Semacam... Memberikan... Apa... Satu... Sok... Kesenian... Terhadap... Masyarakat... Ketika... Misalnya... Apa... Sungai... Sungai kita ini... Sudah... Sungai Cikapundung... Sudah rusak... Misalnya... Kita bikin... Performing art di... Sungai itu... Di tengah-tengah sungai itu... Yang kotor... Yang banyak kotoran... Banyak sampah yang... Apa... Mengalir... Kita... Makan... Ber... Apa... Berpakaian... Apa... Setelan... Jas... Topi... Seperti... Para pejabat itu... Kita makan di tengah-tengah itu... Ada meja... Ada... Gumpeng... Gitu... Itu responnya... Ketika... Kita sebar di... Facebook... Itu juga... Apa... Respon masyarakat... Itu cukup... Mengejutkan juga... Mereka... Senang... Dengan... Tindakan kita... Untuk... Mengkritisi lingkungan itu... Walaupun saat itu... Memang... Hubungan... Apa... Peristiwa itu... Antara Mandela dengan... Lingkungan waktu itu... Hubungannya juga... Saya kira... Hampir sama... Karena Mandela juga... Apa... Melawan... Ketidakadilan itu... Ini juga kita... Melawan ketidakadilan... Sungai yang... Dikotorin oleh sampah... Dan... Responnya... Positif juga... Banyak sekali... Apa... Media... Segala macam itu... Merespon... Dengan bagus... Apa efek dari pemerintah sendiri? Membiarkan aja... Enggak... Tidak... Seperti... Lewat aja... Seperti itu... Seperti itu... Tapi... Mungkin mengaruh media sosial sekarang itu... Sangat besar ya... Untuk... Pertumbuhan... Apa... Seni... Lingkungan yang kita... Bikin... Hmm... Efeknya... Dari sana aja lah... Mungkin... Kita bikin di luar... Kita... Eh... Share... Untuk... Eh... Teman-teman di... Media sosial... Dan itu... Responnya bagus... Dan... Terpublikasikan dengan... Dengan luas gitu... Terus... Ya... Persoalan yang... Kita sampaikan juga... Eh... Nyampai juga gitu... Termasuk juga ketika... Perpemenat... Di... Citarum misalnya... Citarum itu kan... Suatu sungai yang... Apa... Terkotor ya... Di... Di dunia mungkin... Kita juga... Pernah merespon itu... Perpemenat di... Amperan sungai... Waktu itu... Kerjasama dengan Greenpeace... Akhirnya kita tahu bahwa... Kotoran... Sungai itu... Oleh limbah pabrik... Kita juga mengkritisi itu... Kebanyakan aktivis... Kampus ya waktu itu... Jadi... Kita selalu... Demonstrasi di... Apa... Di TB gitu... Di... Kita sebagai... Apa... Sebagai... Tim visual di... 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 Di ITB itu... Jadi selalu kolaborasi dengan... Aktivis-aktivis kampus itu... Sehingga muncullah karya-karya... Apa... Ehm... Mengkritisi... Persoalan-persoalan itu... Persoalan... Apa... Kekerasan saya itu... Persoalan kampus sendiri... Lalu bergeser ke sini... Bergeser dengan... Kelompok penekera jahe juga... Walaupun lebih banyak visualnya... Lebih... Lebih munculkan... Efek seni lupa pertunjukannya... Dibandingkan... Apa... Ehm... Saat itu... Tema-tema itu... Mungkin... Berjalan proses dengan... Beda dengan sekarang... Lebih... Sekarang lebih fokus ke tema yang... Yang real dengan masyarakat itu... Jadi ada perubahan ya memang... Yang didapat justru... Kita... Ehm... Saling sharing ya dengan... Misalnya persoalan ketika itu... Ada kasus pengusuran tanah misalnya... Sangat marak sekali pengusuran tanah itu... Ketika di... Disuarakan oleh... Aktivis-aktivis kampus... Ini ada persoalan ini... Lalu ketika... Kita pisualkan... Menjadi sesuatu yang... Ehm... Apa... Dramatik gitu sih persoalan itu... Ehm... Sehingga... Kolaborasi dengan... Aktivis itu jadi... Ehm... Apa... Kita lebih sangat... Lebih kuat... Lebih keluar isu... Iya... Isunya lebih kuat... Walaupun... Yang saya rasakan... Visual yang kita... Garap itu... Lebih dibungkus ya... Karena zaman itu... Mengerikan sekali kan... Kalau tidak dibungkus... Jadi dengan... Cara... Ehm... Mungkin sekarang itu... Saya lebih banyak... Bermain simbol karena... Mungkin saat itu selalu... Berkesanian itu selalu dibungkus gitu... Biar tidak terlalu mencolok... Bungkuslah dengan... Dengan... Dengan sesuatu yang... Ehm... Tidak membuat... Apa... Ketersinggungan pemerintahan... Mungkin... Jadi... Walaupun sampai... Era yang lebih terbuka... Setelah reformasi juga... Itu pengaruh kuat ya... Mengaruh... Ada... Ada sekarang... Saya kira juga masih belum... Belum terbuka... Terbuka amat sih di kalangan... Orang-orang tertentu... Buktinya... Ketika saya pemerintahan tunggal di... Jakarta... yang tema seragam ini ketika ada diskusi dan kebetulan waktu itu ada satu tokoh yang sedang fenomenal untuk menjadikan arusumber dan saya juga kooperasi dengan ICW sehingga yang datang itu setengahnya itu intel dari kepolisian sehingga saya berpikiran bahwa masih belum terbuka secara utuh gak sampai diintrogasi gitu kalau ke arah sana belum cuma secara wawancara itu ada ya didokumentasi tapi secara ini memang enggak menarik loh yang datang pameran intel banyak sekali itu yang pura-pura jadi kameramen jadi apa ya makanya saya menyebutnya bahwa ini ini oknum misalnya yang melakukan itu oknum jadi tidak tidak semuanya kenapa dengan warna putih negatif gitu yang kesalahan negatifnya saya angkat jadi mereka juga paham juga ya misalnya muncul calengan gendut apa gitu itu menandakan bahwa ya masih ada persoalan-persoalan gitu tapi orang-orang yang cewek itu senang dengan dengan visual saya itu sampai sekarang masih sering kontak-kontakan gimana kalau nanti bikin lagi acara dan segala macam jadi akhirnya berkolaborasi juga dengan dengan apa aktivis anti korupsi termasuk juga aktivis lingkungan ya gitu sering kolaborasi juga ya mungkin itu efeknya pasar mungkin tidak bagus tapi kolaborasi kita dengan orang lingkungan bagus gitu nah disini juga ada ada juga kolektor-kolektor yang ada di orang-orang lingkungan ini orang termasuk anti korupsi itu kebanyakan itu yang koleksi karyakan misalnya itu pribadi pembaga lebih banyak pribadi misalnya dari apa tema ini tema tentang korupsi itu ini ada ada beberapa pengacara yang yang apa konsen dengan korupsi dia mau koleksi terus sampai sekarang atau dari yang konsen dengan lingkungan ada juga yang mengoleksi itu sehingga hubungan kita dengan tidak hanya dengan pasar galeri gitu tapi kita dengan pasar di lingkungan yang apa praktisinya kalau di koleksi lembaga ada institusi kalau lembaga belum belum ada yang lembaga kalau highlight karya yang paling menandai pencapaiannya Kangisa sudah ada atau belum ada sih di beberapa puncaknya dimana ya mungkin puncaknya yang Philip Morris ya mungkin itu Philip Morris terus yang seragam ini yang seragam terus karya-karya yang seperti saya mengulang pensil itu juga termasuk ada juga karya instalasi yang puncak-puncak yang paling puas bikinnya yang puas bikinnya yang ini seragam karena persoalan ini persoalan yang sering saya surahkan yang saya enak melihat negeri ini miskin terus itu gara-gara perilaku ini ya puas lah untuk ini untuk visual makanya saya yaudah selesai dulu ini saya pindah lagi mungkin persoalannya juga ini saya itu selalu mencari pencarian itu dengan tidak referensi ilmu saya jadi pencarian saya itu lewat proses kreatif saya juga jadi saya tidak pernah meniru dari perkembangan yang lupa dimana atau dimana atau gaya siapa jadi proses saya mencari itu benar-benar saya mencari itu tidak pernah terinspirasi oleh siapapun tentang apa negeri yang semakin sempit tanah yang semakin sempit gitu kayak apa lahan semakin hari semakin habis oleh apa pembangunan pembangunan hotel kayak misalnya di contoh disini di Bandung di Ledang jadi ini dengan meteran dengan meteran apa tapi jangan dulu kemana-mana nanti aku bisa juga kalau mau jadi kayak apa ini itu meteran untuk tanah itu misalnya nanti ada prosesnya nah jadi si meteran itu melilitkan diri jadi semakin sempit lama-lama ter kita semacam terperangkap tetap terperangkap gitu tercekik oleh tanah yang semakin sempit dari mana ini ini kebetulan waktu ada acara di Jakarta oh di Jakarta mana tapi ini ini sebuah persoalan tidak hanya persoalan di Bandung aja kan di Jakarta persoalan-persoalan di negara-negara apa di kota-kota seperti Jakarta mungkin bahkan Jogja juga udah mulai mungkin lahan kita itu semakin semakin apa tidak tidak banyak tuh tahun berapa ini ini tahun 2013 nah ini ini juga ini sebenarnya kelompok anak muda dengan anak muda kolaborasi ini sebagai kaum urban yang mengejar uang jadi di uang itu seperti dikawat ngejar terus uang nah interaksi ini dengan publik juga jadi si orang-orang apa yang mungkin disini depan ada ini menganggap bahwa oh ini emang semua orang yang mencari duit dengan susah payah gitu jadi enggak pernah ketangkap-tangkap luang walaupun receh gitu ini gila gitu tapi interaksi ini enggak apa berapa orang yang ikut 6 orang 6 orang kelompok ini apa sendiri ini kelompok sebenarnya jadi membuat kelompok baru anak-anak muda para performer di Bandung ini saya kumpulin terus saya ajak kolaborasi bikin event ini ini juga tentang suap ini ini di Bandung di Jalan Braga jadi dua orang berdiri diara seng ini saya dengan teman saya terus seling nyuapin ini seling suap ya enggak disuapin sampai muntah ketika sedang meraknya suap orang juga terespon langsung tapi apa namanya momennya itu masih respon lantas momen atau gitu ya iya iya betul ini pelan-pelan aja deh satu ada ini yang tadi cerita di air ini kelompok itu ya kelompok keruh semua ini satu pesonnya enggak ikut diganti sama ada perempuan dengan peran mengganti luar siangnya berapa ini mulai jam 9 pagi sampai jam 1 siang dan ini wah airnya baunya minta ampun gatel 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 ini ada dua file nanti yang satu lagi ini selesainya ini headline di media itu di sampul nah ini juga melukis melukis di sungai ini tentang hulu sungai di hulu cekap undung ini dalam lingkungan lingkungan tentang cara lingkungan hidup sudah sedang dikeruk ada TV yang meliput ini pasti Jakarta jadi gitu aja selesai yang selesai tengah kulit tak bak kandung tengah ini yang tempat tentang korrigi yang tadi oh iya 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 jadi dikelilingi oleh tikus gitu ini teks yang saya tulis misalnya tentang suap 6 tahun saya makan ini pasar acara apa? ini ada pasar seni Jakarta di Pari Kiritimur yang adain alumni seni rupa alumni ITB ini makan ini dibakar ini dibakar apa mejanya dibakar tapi tidak muncul sini ini menyalakan terang jadi ini dibakar ini ini peta Indonesia ini 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 yang di Singapura di SEM ya di SEM ini kelompok terus juga pas pembukaan tidak pas acara minggu keberapa ini orang-orang kaget juga ada performen masuk ke dalam di SEM di SEM di SEM Selamat menikmati 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 Selamat menikmati